Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mah jumpa lagi dengan channel ade dalpu mah salam sehat selalu salam ceket-ceket salam satu hobi dimanapun berada dalam jumpa kali ini mak sedikit cerita pengalaman caraku merawat ayam hutan hijau mak kebetulan hari minggu libur kerja mak waktunya merawat ayam-ayam kesayangan yang selalu sihat maka kita jemur yang sebagian ayam-ayam minggu nggak bisa mandi pasir atau mandi tanah karena alasangka rendah bisa dilepas mak salah satunya dengan cara bergantian mak karena berjemur dan mandi pasir amatlah sangat penting karena apa kalau kurang berjemur nih si ayam bulu-bulu nih kripting mak kebali caraku tak cemur mandi pasir karena sinar matahari sangat amat diperlukan untuk makhluk hidup mak tumbuhan pun perlu sangat membutuhkan ini ayam dan ku tangkapan semua ini yang belum lama ini biar cepat anteng juga mak cara penempatan caraku naruh ayam taruh tempat yang sering lalu lalang kurang mak ya cepat adaptasi dan jangan lupa dua jemur ayam nggak perlu lama mak cukup satu jam dua jaman cukup dan tentunya kosongkan air minum eh ini belum tak kosongkan karena baru tak keluarkan nih udah nggak ada nggak ada semua mak sambil ngejemur yang sering kulakukan emang membilas atau membersihkan wadah pakan tempat minum tentunya pakai sabun mah biar ayam selalu sehat eh tempat kotorannya maaf jodok satu minggu ndak tak bersihkan hari ini hari minggu rutinitasnya bersih-bersih ini ayamnya kemana ini sebagian tak taruh sini mah kesana ndak muat disiplin dos mandi tanah dan makan rumput biar selalu sehat mah oh 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 ini juga Baru mak Sambil ngejemur kita isihkan Alas kontorannya mak Kemagetan untuk hari ini cuaca Mendung Kurang bersahabat Kurang panas mak Jadi ngejemurku agak lama Biar kuas si ayam-ayam nih Udah terbiasa di tempat Lalu lalang orang jadi ayam Alhamdulillah udah mulai Anteng dan ini udah mulai suara Ini udah kepantokoko Alhamdulillah Mayoritas ayam tangkapan semua Tidak ada yang tetesan ini Dan setelah kita jemur Biasanya yang sering kulakukan Tak taruh tempat yang peduh Seperti di bawah pohon-pohon ini Dan usahakan jangan langsung kasih minum Karena habis berjemur Pasti tentunya banyak minum Takutnya ayam kena flu Mak Kasihkan buah pepaya atau tomat Kalau gak ada ya cukup Kasih waktu Di tempat yang teduh 10 menit Darulah kasih minum Insya Allah ayam selalu sehat Ini contohnya Cukup sekian Dan terima kasih Atas waktu yang diberikan Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga dalam video kali ini Bisa menginspirasi Buat teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa